Halo, kita berjumpa di dalam teman Tanto Arnold Ritian. Selamat mengikuti. Hai teman-teman, selamat hari Minggu, selamat hari ya Tuhan, Pandruhani untuk hari ini. Dengan ia, Febi, di Surabaya. Malam menggigil di udara yang begu, bersanding setia bersama peronda firman yang telah keluar dari mulutku, takkan kembali dengan sia-sia. Sama saudara yang terkasih, hari ini kita masuk Minggu Biasa ke-15. Dalam bacaan Injil, Yesus bersabda tentang penabur. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di tanah padas, ada yang jatuh di selemak belukar, ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Nah, hasil dari benih itu nanti akan berbeda satu dengan yang lain, tergantung tanah tempat tumbuhnya. Demikian juga, sabda yang ditaburkan untuk kita semua akan menghasilkan buah yang berbeda satu dengan yang lain, tergantung dari bagaimana tanah atau diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita diajak oleh Yesus untuk bagaimana menumbuhkan benih-benih sabda yang telah kita terima dari pewartaan gereja. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya benih sabda itu sungguh ngeremboko, berkembang, berbuah, berlipat-lipat di dalam kehidupan kita. Dampak COVID-19 banyak yang menganggur, karena mereka terkena PHK, benih yang jatuh di tanah subur, akan berbuah, berlipat gander. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu semakin diterangi, diinspirasi oleh sabda Allah sendiri. Sehingga hidup kita itu semakin hari, semakin baik, sesuai dengan sabda dan ajaran Tuhan sendiri. Santo Arnoldus Janssen, doakanlah kami. Perkah dalam, rahayu, sagung, tumadi, nuut. Berbulu tebak, itulah biri-biri. Kalau hewan yang cerdik adalah kancil, Barang siapa mempunyai akan diberi. Yang tidak, apapun akan diambil. Demikian tadi, Gemah Santo Arnoldus Janssen. Tuhan memberkati dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.